Halo, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali. Sekarang kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu membuat postingan pertama di WordPress. Langsung kita praktekan. Kita buka browser, lalu masuk ke website kita. Nah, setelah tampil, bila Anda dalam posisi login, kita bisa perhatikan di atas ada menu, salah satunya baru. Kita bisa memilih post untuk menambah postingan baru, atau membuat postingan baru. Contoh, setelah saya klik, maka saya akan diarahkan pada alaman post pada panel admin area kita. Dan kita siap untuk menulis postingan kita. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, ini saya kembalikan lagi pada website. Cara yang kedua adalah dengan masuk ke panel admin area, atau ke dashboard WordPress kita. Caranya, kita klik blog saya, atau langsung kita klik dashboard. Atau sebelumnya Anda login terlebih dahulu, bila Anda belum login. Bila saya klik, maka akan tampil panel admin area, atau dashboard kita. Cara membuat postingan baru, arahkan most Anda pada menu post, lalu pilih tambah baru. Namun, bila kita mau kelola postingan kita, langsung kita klik menu post. Maka kita akan diarahkan pada halaman post. Kita bisa lihat di sini, postingan kita baru ada satu. Kita baru mulai, lalu semuanya sudah terbit. Sekarang kita akan coba menambah postingan baru. Caranya, klik tambah baru. Lalu akan tampil yang serupa, seperti yang kita lakukan pertama. Kita siap untuk menulis postingan kita. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tentang tampilan. Bila kita mau mengubah tampilan ini dalam mode menu, menu-menu yang tidak ditampilkan, kita bisa memilihnya dari titik 4 pada pojok kanan. Kita klik, kemudian di sini ada pilihan modus layar penuh. Maka, layar kita akan berubah penuh, tidak ada menu, dan tidak ada gangguan untuk menulis. Maksudnya, kalau kita mau menulis lebih panjang dan lebih luas tampilannya. Bila mau mengembalikan, cukup kita hilangkan checklist pada pojok kanan penuh. Oke, saya klik kembali, dan menunya hilang. Kemudian, apabila Anda baru pertama kali membuat postingan baru, maka akan ada panduan selamat datang. Seperti ini. Kita bisa membacanya, dan seterusnya. Dan kita bisa langsung menutupnya. Untuk menampilkannya kembali, pertama, mahalnya seperti yang kita lakukan tadi, kita klik titik 4 pada pojok kanan atas, lalu, panduan selamat datang. Tampil seperti ini. Oke. Ini saya tutup kembali. Yang berikutnya, kita harus memahami yang namanya blog. Dalam membuat posting, WordPress menyediakan blog-blog tertentu yang bertujuan untuk mengorganize postingan yang kita buat. Misalnya ada blog judul. Ini dapat menuliskan judul. Lalu di bawahnya ada konten untuk isi. Untuk menetik isi. Bila kita mau menambahkan yang lainnya, itu namanya blog, istilahnya. Kita bisa memilih tanda plus di sini, menambah blog, atau plus di sini. Misalnya saya pilih plus. Kan tanpa. Blog apa yang mau kita tambahkan? Misalnya kita membuat alamat yang berbeda. Menambahkan blog paragraf, menambahkan blog gambar, menambahkan tajuk atau sub judul. menambahkan galeri, menambahkan list atau senarai, lalu kutipan, atau suara, atau sampul. Itu untuk menambahkan blog. Kita akan mulai. Pertama menuliskan judul. Saya akan copy paste saja. Kita akan menulis artikel tentang WordPress. Lalu sekarang adalah isinya. Saya bisa perhatikan di sini, ini adalah blog paragraf. Untuk isi. Di sini ada beberapa pilihan untuk pengaturan teks rata kiri, rata kanan, dan center. Lalu adakah untuk rata kiri kanan? Pilihan di sini tidak ada, namun kita bisa lakukan secara code, atau memasukkan code sendiri. Nanti akan kita lihat. Oke. Yang berikutnya, misalnya kita mau tambahkan blog yang lain. Sekarangnya, klik, tanda plus. Sekaranglah kita mau menambahkan gambar. Klik gambar. Lalu, kita pilih, unggah. Kalau gambarnya belum ada. Kalau gambarnya sudah ada, kita bisa pilih dari perusahaan media. Atau dari galeri kita. Atau kita juga bisa mengambil gambar dari URL. Ini dari internet. Tapi, jangan mengambil gambar orang lain. Nanti, tidak diperbolehkan. Sekarang kita akan contohkan mengunggap gambar sendiri. Misalnya, kita pilih contoh saja. Kita akan gambar ini. gambar ini. Lalu, gambar akan tampil. Dan dia akan berada sendiri pada blog gambar. Kita akan mengganggu konten. Demikian juga untuk menambahkan blog-blog yang lain. Misalnya, kita akan menambahkan blog tajuk atau subjudul. Sekarang kita akan mengambil subjudul sejarah. Lalu, kita akan tambahkan lagi blog paragraf. Sebagai isi. misalnya kita mau mengambil tipat. Oke. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kita anggap ini sudah. Setelah tulisan kita tentukan. Lalu, kita perhatikan di sini bagian dokumen. Visibilitas. Apinya semua pengguna internet bisa membacanya. Atau, peripat. Hanya kita saja. Atau lebih strange lagi. Kita lindungi sandi. Sehingga blog kita ini hanya bisa dibuka apabila orang mengetahui sandinya. Itu bisa diatur dari visibilitas. Kemudian, terbitkan. Berikutnya, lekatkan pada halaman teratas blog. Maksudnya, begitu Anda memposting yang akan datang, halaman ini tetap akan berada di atas. Bila ini dianggap halaman yang harus tampil terus-menerus. Maka pilih. Kita akan pada halaman teratas. Lalu, pilihan berikutnya adalah menunggu peninjauan. Artinya, blog ini harus ditinjau terlebih dahulu sebelum kita lakukan penerbitan. Berikutnya, permaling atau slug. karena nanti hubungannya dengan URL atau alamat dari tulisan kita. Nanti kita akan optimasi pada materi berikutnya. Kita akan ubah yang tadinya P15 ini akan menjadi sesuai dengan judul dari tulisan kita. Sehingga, mempermudah search engine untuk mengindeks atau mempermudah pengguna untuk mencari artikel kita. Itu nanti akan kita belajarin. Lalu berikutnya, di sini ada kategori. Tulisan kita ini masuk ke kategori apa? Misalnya, blog yang kita buat ini ada beberapa kategori. Katakanlah, ada kategori umum. Ada yang berhubungan dengan perjalanan. Misalnya, Anda yang suka traveling atau yang berhubungan dengan foto. Yang kita suka fotografi dan lain sebagainya. Maka, kita bisa memilihnya di sini. Kalau belum ada, kita tambahkan kategori baru. Misalnya, ini saya tambahkan kategori umum. Lalu berikutnya, ada kategori induknya masuk kemana. Artinya, bila kita mempunyai kategori dan ada sub-sub-kategori lainnya, maka bisa kita masukkan ke dalam sub-kategori tersebut. Lalu berikutnya, ada tag atau tanda. Kita bisa memasukkan tanda. Ini tujuannya adalah SEO. Nanti akan kita pelajari pada optimasi atau search engine optimizer. Misalnya, kita masukkan tanda dalam artikel kita ini yang berhubungan dengan artikel WordPress yang kita tulis di dulu. Bila pengguna mencari artikel menuliskan WordPress, harapannya adalah tulisan kita akan terindeks oleh search engine. Dia akan kita belajar daripada SEO di optimasi. Tag bisa kita tambahkan lebih dari satu. Misalnya, WordPress, lalu blog, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah thumbnail. Ini bisa juga disebut dengan thumbnail atau gambar andalan. Di sini, kita sudah punya gambar. Ini gambar untuk di artikelnya. Kita bisa menjadikan gambar unggulan dengan cara kita akan menetapkannya. Lalu, karena tadi kita sudah punya gambarnya, sudah kita unggah. kita bisa pilih pustaka. Lalu, kita klik gambarnya dan kita tetapkan sebagai gambar unggulan. Oke. Nanti gambar ini akan tampil pada postingan kita sebagai gambar unggulan. Selanjutnya, bila kita mau menuliskan kutipan, bisa kita tulis di sini. Hanya saya contohkan ini adalah contoh kutipan. selanjutnya tentang diskusi. Artinya, yang berhubungan dengan tulisan kita. Apakah pengunjung diizinkan untuk berkomentar? Lalu, izinkan untuk pingback. Ini hubungannya dengan SEO. Nanti akan ada pesta saja. Setelah selesai, sebelum kita terbitkan, ada baiknya kita perhatikan jauh. Kita lihat terlebih dahulu hasilnya seperti apa. Setelah dianggap sesuai, baru kita terbitkan. Maka akan tampil tulisan kita. Kita perhatikan, ini yang disebut dengan gambar unggulan tampil di sini. Lalu, ini judul dan ini otomatis terisi oleh wordpress. Ini adalah isi, ini blok gambar. Ini heading. Sub judul. isi kembali. Lalu ini kutipan. Oke, di sini tadi karena kita aktifkan, maka komentar juga up. Kemudian, kita kembali lagi. Ini bisa kita tutup atau kita bisa kembali dengan klik tab yang satunya. Kita kembali di sini. Bila ini dianggap sudah sesuai, kita bisa terbitkan dengan cara menilih menerbitkan lalu pilih terbitkan. Kita bisa perhatikan di sini, post sudah diterbitkan. Kita bisa menampilkan dengan cara mengklik ini, artinya dia langsung membuka postingan kita atau dengan masuk kembali ke website kita atau kembali ke tab berikutnya dengan meriloadnya. Oke, sudah berhasil. sekarang ini saya tutup kembali, lalu kita kembali ke dashboard. Bagaimana caranya untuk menghapus atau mengedit postingan? Misalnya, ada yang salah dalam postingan kita. Kita cukup mengklik menu post kembali, lalu akan ada beberapa postingan yang sudah kita buat, salah satunya yang tadi barusan kita dapat. Ini bisa kita hapus dengan cara memilih tong sampah atau kita bisa sunting bila ingin mengubahnya. Kita klik sunting. Setelah kita sunting, tampil kembali seperti ini. Misalnya, kita akan lakukan sedikit perubahan atau tambahan atau ada tulisan yang salah, misalnya. Ada satu pilihan yang lain, yaitu simpan sebagai draft. Kalau misalnya tulisan ini dianggap belum selesai dan Anda akan melanjutkan di kemudian hari atau nanti, maka ini kita simpan sementara sebelum diterbitkan dengan memilih simpan sebagai draft. Maka dia akan tersimpan namun tidak diterbitkan. Sampai simpan sebagai draft. Pilihan yang lain, bila Anda sedikit memahami tentang kode HTML, ini tampilan visualnya bisa kita ganti sebagai tampilan kode. Bicara kita klik di sini, lalu penyuntingan kode. Kita akan perhatikan di sini tulisannya dan kode-kode HTML-nya akan ditampilkan. Saya akan memberikan satu tambahan bagaimana kalau tulisan ini akan dijadikan rata kiri-kanan. namanya justify. Setelah P di sini, setelah P, kita kasih spasi untuk mengatur tata letak. Itu perintahnya align. Tulisannya elegant. Sama dengan kasih tanda kutip tulis justify. Justify itu artinya rata kiri-kanan. Kalau standarnya itu rata kiri. Sekarang kita akan lihat sementara ratinjau. Kita bisa perhatikan di sini isi artikel kita sudah rata kiri-kanan. Tapi untuk blok yang pertama, blok yang kedua, tidak. Karena perintahnya tidak kita masukkan. Kembali lagi ke dashboard atau ke postingan. Setelah ini dianggap selesai, kita bisa kembalikan ke bentuk visual kembali dengan cara yang sama. Kita pilih menu lalu penyutingan kode kita ubah menjadi penyutingan visual. Setelah dianggap selesai, kita terbitkan. Dengan cara menerbitkan lalu pilih terbitkan. Ini adalah hasil dari postingan pertama kita pada WordPress. Demikian saja materi kali ini. Kita akan ketemu lagi pada materi-materi berikut. Terima kasih.